Halo brother brother fighter, jagoan saya kalah lagi Aduh pertandingannya sebentar banget ini Satu ronde selesai, aduh sangat-sangat ini Rio Stepanus melawan Sandi Pramana, kita lihat pertandingannya ya Oke brother brother fighter, kita lihat pertandingannya sangat singkat Tapi luar biasa terjadi disini, ada di sudut biru, Sandi Pramana datang Yaitu di prosesi rank 10, yang memiliki umur 34 atau 24 ini, operatornya nih Ada kesalahan, oke tingginya 183, memiliki rekod 5 kali bertanding, 3 kali kalah Memiliki berat 77, poin 1 Oke Sandi melawan Rio Stepanus Genting, berada di posisi 9, hanya berbeda 1 rank Disini ada rekod kemenangan, yaitu 2 kali menang Rio Stepanus Genting menang berturut-turut dan belum pernah kalah Memiliki umur 25 tahun, memiliki tinggi 178, beratnya sama Oke, disini wasit ada Lafran Kita lihat disini, ronde pertama Ronde pertama dimulai, kemudian terlihat kedua-duanya saling menjajal Mencoba dimulai oleh Sandi Pramana yang aktif untuk memulai dengan pukulan tangan kanan disini Dibalas oleh Rio Stepanus Genting dengan pukulan tangan kanan juga kembali Disini terjadi pergumulan, Rio Stepanus Genting mencoba meng-counter Tetapi Sandi Pramana mencoba untuk men-take down Kita lihat disini, usaha yang diangkat oleh Sandi Pramana untuk men-take down Rio Stepanus Genting Dan ternyata dapat berhasil diangkat Tetapi berusaha bertahan Sandi Pramana dengan satu Sorry, Stepanus Genting dengan satu kaki disini Tetapi dapat juga terjatuh, take down Dan kuncian kulitin dari Rio Stepanus Kita lihat kunciannya apakah sudah melock disini Sangat kuat, tapi terlihat loose Masih bisa ada kesempatan disini Kita lihat masih ada kesempatan celah untuk lepas Kita lihat disini apakah bisa lepas dari Sandi Pramana Oke, posisi sedang mendirikan kaki untuk mencoba melooskan kuncian dari guletin Kuncian dari Rio Apakah bisa lepas? Oh, ternyata akhirnya bisa lepas Ini berbahaya bagi Rio ketika berada di bawah Bisa di ground and pound Oke, kita lihat disini pergumulan terjadi Usaha-usaha yang dibuat oleh Rio untuk bisa keluar dari posisi bawah Ternyata masih bisa ditekan oleh Sandi Pramana dengan ground and pound Kita lihat disini Oh, posisi berbalik Ini berbahaya Posisi di belakang ini merupakan posisi yang Back mount ini merupakan posisi yang luar biasa Sangat fatal Yang bisa diambil oleh lawan Untuk didapat kuncian RNC Ini banyak terjadi disini Kita lihat Rio Stepanus terlihat lengah disana Tidak ada guard kunciannya tangan untuk menjaga Agar tidak masuk kuncian RNC Tapi ternyata tidak sadar Dan sangat cepat Sandi Pramana untuk mendapatkan kuncian RNC yang sangat dalam Kita lihat disini Dan akhirnya wasis memberitikan dengan tape outnya Rio Stepanus gini Karena kakinya sudah naik ke atas untuk men-tape out Dan disini kita dapatkan pemenangnya Oke, Sandi Pramana Nah, itulah ulasan dari pertandingan yang sangat cepat Yang jagoan saya Prediksinya kalah lagi Oke, segitu aja Ulasan pertandingan kali ini Yang prediksi saya kalah Jagoan saya kalah Kita bertemu di ulasan pertandingan berikutnya Salam olahraga Sampai jumpa